Hai sahabat trader welcome back with me asyaktina trading analis Didi Max Bandung so hari ini Asti mau sharing-sharing tentang support dan resistant Bapak Ibu udah tahu belum support itu apa jadi support itu adalah harga terendah yang telah terjadi di hari kemarin atau di hari hari-hari sebelumnya dan sedangkan resisten itu sebaliknya harga tertinggi yang telah terjadi nah gimana sih cara untuk menentukan support dan disini toh nah sini ya Asti kasih tahu nih cara-cara-caranya Hai nah ini yang Asti udah tanda ini di harga 1682 ini adalah harga support nah ini di 1734 adalah resisten Oke nah ini adalah contoh support yang tidak kebrick atau tidak nembus ya jadi disini kita bisa open posisi baik karena harga akan retries akan pembalikan arah ya Nah di sini bisa baik Oke kan tidak nembu supportnya dan ini di atas ini adalah resisten ya Nah ini adalah contoh resisten yang nggak kebrick juga yang tidak nembus ya jadi kita disini bisa open sell nah bener kan turun nah di hari selanjutnya ternyata sama candle naik juga tapi sama nggak kebrick ya jadi nggak kebrick ya support eh resistennya maaf jadi disini bisa open sell lagi nah gimana contoh yang support atau resistennya itu itu kebrick ya Nah ini karena resisten di harga 1734 dan candle terkonfirmasi ya naik jadi kita bisa open posisi baik karena candle bisa meneruskan kenaikannya ke resisten selanjutnya support resisten itu sangat berguna karena kita bisa mengambil posisi buy atau sell hanya berdasarkan hari sebelumnya cukup memahami support dan resisten kita bisa meraih keuntungan di trading forex trading forex itu sangat simpel gak ribet so makasih ya yang udah nonton semoga bisa bermanfaat tunggu video selanjutnya ya bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!